Warga Kabupaten Kudus berebut gunungan Nasi Tiwul yang diarak menuju makam ulama setempat. Kirap gunungan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad. Hubagi ratusan warga desa Menjobo, Kabupaten Kudus berisak-desakan dan saling dorong memperbutkan Nasi Tiwul. Nasi Tiwul yang sebelumnya diarak ini merupakan salah satu acara memperingati maulid Nabi Muhammad. Warga yang kebanyakan kaum ibu ini rela saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan Nasi Tiwul. Nasi Tiwul yang merupakan makanan khas desa yang terbuat dari singkong yang dicampur dengan parutan kelapa. Yang dibatikan, yang dibuat rebutan, nasi tumpang, kerupuk, hasil bumi. Tradisi mengarak gunungan Nasi Tiwul berawal ketika salah satu ulama dan juga tokoh desa menyuruh para santrinya untuk tidak memakan nasi dan mengantinya dengan Nasi Tiwul. Lantaran pada saat itu, lahan pertanian desa tersebut lebih banyak menghasilkan ketela pohon dibandingkan dengan beras. Yang jelas untuk kesatuan dan kesatuan dari masyarakat Tujobo, supaya masyarakat Tujobo ini lebih kerupunan, tingkat kerupunan, bukuah islamiahnya, hubungan masyarakat dengan pemerintah desa, hubungan pemerintah dengan masyarakat, semuanya bisa terjadi dengan baik. Dalam kirab Tiwul tersebut, bunungan Tiwul diarak berkeliling desa dan berakhir di halaman makam tokoh desa setempat. Tidak hanya Nasi Tiwul, sejumlah hasil bumi dan makanan khas produksi desa juga dikirap dan diperhubutkan warga. Ndri Agusta melaborkan untuk NET.